Gagasan Prabowo Gibran yang memberikan makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah dan pesantren dinilai bisa memutar roda perekonomian masyarakat, terutama pelaku UMKM. Selain itu, pelaku UMKM yang bergerak di bidang bahan baku makanan juga diuntungkan dengan adanya gagasan ini nanti. Tak hanya itu, wacana ini juga dinilai dapat mengatasi masalah kekurangan gizi dan secara tidak langsung juga bisa mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin. Calon Presiden Prabowo Subianto sendiri mengatakan hal ini merupakan satu dari delapan program hasil cepat 2024-2029. Adapun program ini nantinya akan bekerja sama dengan UMKM, badan usaha milik desa, hingga kooperasi.